Intro Apaan itu? Kacau nih! Komanden FVAP! Hah? For Your Pagi! Waaaah! Padahal gue kenal lu sama Raffi, sama Irfan. Kok gue belum pernah ya FVAP? Ini FVAP apaan? FVAP, APP TokTik ini! Oh Tiktok? Tiktok! Nih! Wah keren! Iya keren, tapi gak keren juga sebenernya. Aku jadi inget masa lalu aku. Ngapain mah? Aku pernah FVAP sama Boy William. Masih sih, sampai hari ini. Tapi kan tayangnya gak tau kapan. Iya sih! Aduh! Nih, padahal kamu liat gak? Yang video komanden yang bilang gini loh. Motor doang elit, tapi pake helm sulit. Cuak! Gaya doang berkelas, tapi melanggar lalu lintas. Cuak! Pacarmu tampan, kerja di kepolisian bukan. Cuak! Keren! 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 Menurut gue itu video bagus sosialisasi ke masyarakat tapi dengan gaya-gaya. Gaya milenial. Tapi... Itu dia ada komandan. Komandan! Atau FYP! Yoi! Pacar anda tampan, tapi dari kepolisian bukan. Cual! Cual! Gimana? Keren kan? Geren! Sampai berapa juta tuh? Betul! Tapi ada netizen yang nge-stitch videonya komandan. Maksudnya nge-stitch tuh gimana? Nih, nih ya. Padahal ke belum nonton sampe akhir sih nih liat nih. Emang komandan. I just did videonya. Maaf banget nih. Emang lo yang ada kerjaan apa gimana? Eh? Lo ini digaji ya untuk mengayomi dan layani masyarakat. Bukan malah bikin konten begini. Mana FYP ya lagi. Lah emang apa? Apa polisi bikin konten? Maksudnya ya komandan. Ada ketomongan yang mau saya sampein. Digaji masyarakat. Bukani kerja yang gian. Malah bercanda yang gian. Cuak! Apaan? Komandan, FYP. Kan saya yang bikin konten sama komandan. FYP, FYP. Tapi... Kiki Saputri trending twitter. Apalagi dia. Masalah apalagi. Ada lah. Tiba trending twitter lagi. Tapi barusan Kiki nunjukin ada salah satu netizen yang ngomentarin jelek tentang komandan. Oh dapet hat. Speech. Mending komennya dipin aja. Terus? Kayak Pak RK. Rusli Komarudin. Tetangga saya. Oh... Maksudnya dia ngomongin jelek sama orang. Oh... Cepetin komennya. Cepet cek dia ngomong maneh gak? Nah maksudnya dia ngomong maneh. Gue udah bilang tetangga gue. Tapi dia ngomongin lo gitu kokomandan. Matopan. Tapi bapak. Kalo aku liat sih tapi seragamnya nih pake kaya kasir minimarket ya? Iya sih. Itu kan minimarket. Kalo dia jual barang-barang makanan. Iya. Kalo dia yang habisin minimaruk. Wah... Maruk Maruk. Iya. Saya mau bisa ditangkep gak ini orangnya? Kenapa Jan? Kok dia ngomong-ngomong begitu ke saya? Ya kan gak apa-apa namanya juga cuma komentar-komentar doa. Maksudnya dia nih ditangkep nih. Kalo gak gak usah ditangkep kemana. Bales aja komennya dia. Dibales lagi pake video. Itu ntar rame engagement tinggi dapet endorse. Bener gak gitu? Betul. Banyak tuh yang ada park kayak gitu tuh. Iya. Rame-rame di setting-setting tiba-tiba. Wah dapet endorse. Iya. Atau kalo misalnya udah rame dihujat lagi rame. Salah satu triknya ini. Apa tuh? Di komen haters gak usah takut. Cuan. 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 Once aja. Waternya. Iyi ayyai. Iyi ayyai. Cluster komandan. Lagian nah orang kayak gitu dikecil-git percuma komandan. Ngapa? Endingnya pasti nunduk. Maternya Rp6.000 terus minta maaf. Iya. Udah gitu minta maafnya pake tulisan lagi baca. Yang perlu di negara kita ada ketegasan. Kalo engga akan terus banyak orang-orang seperti ini Ada buat salah dikit, minta maaf Belum jadi, minta maaf Sebenernya sih gapapa mungkin mengkritik ya komandan Kalo misalnya mereka ngerasa kalo komandan kurang pantus bikin video kayak gitu Tapi harusnya pake bahasa yang sopan Nah itu kalo bahasanya sopan kan kita juga nerimanya enak Tapi gua rasa ga ada yang perlu dikritik dari komandan Dari kontennya komandan Gak sopan banget ya Kata dibilangnya gabut lah, ga ada kerjaan Majur sih Padahal kerjaan kita kan bikin tiktok Iya Majur Jadi iya Iya Itu kan kerjaan juga Gini gimana caranya supaya orang ini bisa ditangkep Gimana mau Gimana saya mau tabayun lah sama dia Komandan Komandan jangan Nggak tau emosi Mending ikutin cara saya Gimana cara Saya aja kalo dikata-katain gapernah saya tangkep Saya malah happy Gimana Saya dibilang mandul Saya ga marah malah happy Kok gitu Mandul, mantap pedul Wow Bukan dong Itu mantul Itu mantul Oh salah berarti sayang Oh saya happy ya Salah dong Iya 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 Happy tapi happy Naik ga followers Naik dong Naik Naik Bagus ya Jarin aja di hit lama-lama followers kita naik ya Iya Wah Parah banget loh komandan viral nih FVF emang FVF Wah yuk kayak 3 bulan belum dapet Apa emang Telat Iya 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 Emang gitu Udah ini dari tadi dibahas malah udah Udah kemarahan sekarang Ini kayak begini harus dipanggil harus dipenjarain dah Loh begitu Ya iyalah Ya iyalah Kita kan ngasih masukan beda-beda komandan Pak komandan Iya Ini pak komandan harus masalahin orang kayak begini Saya udah bilang begitu Saya ga terima pak komandan diginiin Iya dong Komandan itu kan pemimpin kita Masa pemimpin kita dihina-hina Lu udah liat orang yang komen belum? Allah Udah liat belum Jangan liat dari yang ramenya doang Lu belum liat orang yang komen Yang mana emang yang komen? Ada yang pegawai minimarket Iya yang pake baju merah Merah Eh merah biru Kau tau tangkapannya si Ayu bagaimana nih Ini kan lu udah liat di komen doang kan Jadi rame kan Tapi kompornya tuh dari dia Eh Dia lagi ikutan Pak Pak Wai itu partai Bukan Baju merah kuning biru Dia kayak nge-giring gitu semuanya jadi head speech Dari satu orang ini Dia orangnya Speech Dipotong-potong Dibagiin Dibilang gaji sama rakyat tapi kerjanya bikin konten Cuaks Seorang kayaknya mau kawin deh Oh begitu? Bajunya merah biru kan indomerit Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Tangkap Tangkap dia Kita abar dulu dan sabar dulu Bukan maksudnya mau dihukum Tapi saya kepengen Klarifikasi aja Kalau kan dari titik lokasi dari itunya bisa dilatih Bisa bisa IP nya laca IP nya laca Itu kenapa Bu Ayu Ya itu saudara aku deh Kayaknya Aku kenal orang itu Cuaks Pak pokok mana mending sabar dulu aja deh Kalau ngadepin haters tuh mending gak usah dilawan Tapi aku katanya tangkap Tadi itu suruh laporin Ini ikutin caranya Ayu Ting Ting kalau ngadepin aja Diemin aja udah diemin Lama-lama mendem sendiri Udah biarinin aja Ya Mau dari perpanjang lah Tapi tadi kamu mendukung saya Karena saya sebagai seorang pemimpin masih ada dikata-katain Saya dukung tapi udah gak usah terlalu mengebu Biarin aja namanya juga apa Kemana kan pemimpin banyak penggemarnya berarti Gak bisa gak bisa saya harus tangkap Cari cyber Nih ya minimarketnya daerah Duren 3 sini Dekat nih dari titik lokasi handphonenya ya Berapa? Terus Dika Duren 3 berapa? Duren 3 Duren 3 Duren 3 Duren 3 gak peribukan gitu Daerah daerah Kayaknya saya kenal dengan bos minimarket ini Nih nama pemiliknya Devi Tuh bener Nama bosnya oh kenal deket Daerah rumah komandan yang ketiga Ih ntar tuh sangkanya pejabat punya rumah banyak ya Iya Sudah Punya rumah banyak tapi gak bayar pajak Cepet Nih mukanya yang Tunggu ya Tunggu saya cek dulu mukanya Nih Devi Bermatasari Betul Ini pemilik minimarketnya ini sosial medianya Betul sekali Yang ini temen komandan Ya temen saya itu Hah Ya tinggal dihubungin aja temennya Iya emang ini mau saya telpon nih Kalo emang kenal kan tapi enak kan Coba kalau kamu Ya saya nganter cerita aja tadi Iya 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 Coba telepon Pak komandan kalo pak komandan kenal Deket banget eh Tolong ditegur aja pak komandan Halo Assalamualikum Insyaal Mbak Devi ya, kenal gak saya, Kaperboy 98? Iya. Iya. Gak kenal? Hah, majlannya dirobek. Loh kok begitu? Udah lama soalnya. Udah lama. Mbak Devi, ini saya dari komandan Laporpa nih, kepolisian Laporpa. Ini betul dengan, anda punya karyawan yang bernama... Fahrul Hadi. Fahrul Hadi. Nah, betul ya. Ya, itu tolong ditegur, karena dia telah melakukan hate split kepada saya. Ya, supaya jangan diulangi lagi, karena ini bisa saya laporkan... ...dan bahkan bisa saya panggil untuk ke kantor polisi. Ya, oke? Cerio, bye-bye. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, ya. Apaan itu, Dan? Apa itu? Oh beda sih dadanya, kayak orang-orang pada umumnya. Cerio, bye-bye. Itu apa sih, Dan? Itu kode. Oh, kode. Kalau di kepolisian itu ada kode-kode, kan? Gitu. Ya udah, komandan. Siap. Ya, anda nengok saya minta berharap disapuin, kan? Enggak. Saya gak siap. Enggak, apa-apa. Biar aja dia jepar. Salam nengok. Ya udah, komandan. Bagus, kalau misalnya udah ditegur langsung sama onernya, paling gak akan... Pastikan dia. Pastikan dia. Betul, pastikan dia nanti juga akan bilang ke anak bonya, kan? Iya. Kecuali misalnya kita flexing-flexing, ya kan? Bahkan ntar tinggal bilang KW kalau misalnya ketahuan. Iya sih. Ada yang begitu. Ada apa. Teman kok, sampai datang ke tokonya. Masa tokonya KW? Hahaha. Ketahuan boongnya. Cua. Bagus. Bagus. Siap komandan. Siap komandan. Siap, bye komandan. Mari. Alah. Pak Rul. Lu ngapain pengen ngata-ngatain komandan? Orang jangan ngatain, kalau ngatain gitu ketahuan. Lu kan saudara gua, lu kan aduh lu malu-maluin aja lu. Ah udah tau gua kerja di kecamatan, lu masih begini aja. Kamu siapa sih yuk? Hah? Kamu siapa? Pacar, pacar. Pacar? Emang lu pikir gua jomblo banget apa? Emang iya? Hah? Kenapa sih tiba-tiba marah? Bagaimana kerja kamu nih? Maksudnya? Maksudnya maksudnya. Heheheheh. Heheheheh. Sekecak nanti. Heheheheh. Lui ah! Sini lu! Sini lu! Heheheheh. Wah. Ini orang tuh yang mau kebiasaan. Kalau udah mulai palanya bawa otak, pasti ngalangin gua. Heheheheh. Komandan kenapa begitu sih? Kenapa harus langsung ngelepon si pemilik minimarketnya? Kan kasian tau dia. Mana gua tau sur. Kok lu ngadep sana sih? Lu ngadep sana. Yaudah gua ngadep sini. Ngomong face to face. Kenapa sih dia wen? Bapak kapan itu? Pak. Masih lama nak. Maafin bapak yang selamanya. Gada-gada-gada. Gada-gada. 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 Komandan. Aneh. Kayak begitu diladenin. Udah gitu pakein lepon pemilik. Supermarket apa minimarket apa-apa. Ini market. Kasian kan orang itu kalo ampe dipecat. Kayaknya jadi dipecat dah kalo kayak gitu-gitu mah. Itu maksud gua jadi panjang gitu wen. Kalo ada apa-apa tuh. Ini komandan mana? Market. Baik bu. Saya Devi. Terima kasih. Iya. Ini siapa nih bu kalo boleh tahun? Ini buat pak komandan sih sebenernya ya. Oh buat komandan? Komandan. Sabar. Tamunya dulu. Ini buat saya. Masih buat saya. Tamunya dulu. Ya tamunya dulu dong. Men rambut. Ini buat saya. Tamunya dulu. Ini anak buah saya emang begitu bu Devi. Apa kabar? Ya Allah udah lama banget gak ketemu. Iya udah kali 40 tahun kita kan semua. Astagfirullah. Sama itu juga. Iya iya iya. Ini maaf ya saya langsung ambil. Ini anak buah saya kalo ngeliat makanan-makanan. Iya lah. Iya saya gak enak lah. Kan saya pemilik itu ya. Pemilik. Pemilik minimarketnya. Terus karyawan saya udah. Nyaketin hati pak komandan. Devi. Iya. Oke silahkan bu duduk dulu. Silahkan. Ini sebetulnya saya. Gak harus. Yang penting ibu bisa tegur anak buahnya udah cukup lah. Karena kan itu apa namanya. Gak baik juga ya kalo di sosial media seperti itu. Iya betul sih. Saya justru gak enak sama pak Andre. Karena kan itu sebenernya anak buah saya kerja. Udah gitu dia pake seragam. Dalam perusahaan saya. Jadi. Saya udah pecat. Karyawan saya. Gitu. Kok dipecat? Demi menjaga nama baik minimarket saya juga. Gini bu. Ceter gitu. Pecut. Gini. Kok dipecat bu. Devi. Jangan. Iya bu. Tapi kan ini gimana ya. Karena kan itu di jam kerja. Terus dia juga melakukannya di minimarket saya. Ngapain sih? Posisinya kurang enak. Gak enak komandan. Untuk menjaga nama baik minimarket saya juga. Ya tapi gak harus seperti dipecat. Saya gak enak. Kita kan kawan lama ya Pak Andre. Iya iya. Cuman kasihan dia kan butuh buat keluarganya mungkin mencari kerja disitu. Ya biar dia sadar bahwa itu adalah resiko dari apa yang sudah dia lakukan. Jujur saya jadi gak enak kalo begini caranya nih. Jujur. Hehehe. Emang gak ada jalan lain apa mesti motong lewat sini. Lebih cepet komandan ini masalahnya kan harus selesai. Cepet juga gak enak. Karena saya udah menyampaikan permohon maaf saya. Saya sekarang mau pamit dulu ya Pak. Jangan buru-buru Mbak Devi. Teman-teman. Eh eh. Ngapan dibuka itu? Siapa suruh buka? Sini. Takut ngelekap komandan panas. Gak apa-apa biarin aja. Ini orang saya lagi. Ya ya udah lanjut aja. Mbak Devi. Ini kan Mbak Devi sebagai pemilik minimarket. Betul. Dan. Apa? Hilang. Hah? Pasti dia yang ngambil. Tuh kan. Kamu. Kamu. Saya gak tau. Cemenin. Ya abis tamas itu. Abis. Abis. Gak. 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 Gue dari tadi ngambil. Sembunyi-sembunyi. Bukan buat gue. Buat mereka. Malah dikasih lah. Lalu saya pegang aja. Satur lagi. Karyawannya unik-unik ya. Wah. Bukan unik-unik lagi. Enak-enak. Di kantor tuh daripada stres dengan kita seru-seru. Dan. Ini ribet amat sih. Gak percaya banget temenam gue. Gak usah. Udah. Saya bisa pegang sendiri. Mbak Devi ini masih aktif di sinetron gak sih? Alhamdulillah. Cuman saya dulu masih syuting sinetron. Oh iya. Sama-sama kita ya. Iya pernah dulu. Aku mana pernah main sinetron. Waktu saya masih bujang-bujang. Apa judulnya? Wartek empat kali. Oh. Wartek-wartek. Wartek-wartek. Ini dia jajaran wartek gitu ya? Iya. Ini warteknya for WD gitu ya. Bukan. Itu ban dong ya. Iya. Usah aja kadang-kadang. Udah. Udah repot. Kan saya yang jagain aja. Komandan gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Terus ngomong-ngomong sampe bela-belain kesini. Padahal lagi sibuk stripping kalo gak salah sekarang. Apa judulnya? Lagi dengan stasiun TV yang sebelah. Yang cuma sebelah itu ya? Iya. Oh nyampe satu ya bu. Iya cuma sebelah. Ya iya. Repot ya. Ini pihak produksinya gak marah nih izin-izin begini nih. Alhamdulillah sudah minta izin. Jadi gak ada masalah. Kan mau ketemu sama pak komandan. Iya iya iya. Iya 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 iya. Iya 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 tahun sih sejak tahun 30 tahun main sinetron enggak dulu film dulu dong film tapi sinetron sekarang tuh masih pulang pagi pulang pagi gitu udah enggak udah enggak ada yang ngebay schedule juga ada yang enggak kan iya ya 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 Hai komodo lu udah aja udah udah ngelay saya dulu pernah di juluki Ratu sinetron kalau nggak salah ya Alhamdulillah ST juga pernah di julukin Ratu abu tapi kalau mbak mbak Dev itu pernah f-f sinetron atau film pertamanya masih inget kira-kira ingat film laga waktu itu sahur sepuh empat oh sepuh iya umur 16 tahun waktu itu sahur sepuh itu yang mantili lah ya itu bukan bukan itu kakek-kakek nenek-nenek lagi pada sahur. Gemhaj. Itu orang sepuh. Itu karir sepuh orang sepuh. için badang hagi sahur masih ya. masih alhamdulillah kaya model di dapuru gan depi. Ini dia nih kan? Yes. Oh iya. Mana sih ini? Ini. Nanti aja bareng-bareng. Itu restoran atau? Cantring. 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 Wow. Isang Inuk. Nasi kuning. Nasi kuning. Wah. Hahaha. Tuh kan. Ini main apa main comot aja. Mbak Devi ini mohon maaf saya. Sekali lagi terima kasih. Saya juga terima kasih. Mohon maaf kalo karyawan saya udah bikin masalah ya. Sama-sama. Sedih komandan. Sedih komandan. Karena ibu pecat kali. Emang iya komandan. Gara-gara itu dan. Gara-gara ibu pecat kali. Hahaha. Hahaha. Kalo jadi gue mau gue bangun lah. Hahaha. Kalo gitu saya pamit. Kok sih Mbak Devi kan yang lebih dekat kepada saya. Masa gak keliatan. Gak keliatan. Gak keliatin mukanya komandan aja. Oh iya 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 iya. Aduh. Oh iya Mbak Devi ini. Saya gak bisa ngasih apa-apa nih mungkin. Lo kan udah keliatan. Gimana sama Devi ya. Kan dari sini ya. Kalo di Laukweli. Oh iya iya iya. Kalo gitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Walaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Ya selamat datuk. Ya selamat datuk. Hei. Gimana? Sini dulu. Tuh kan dia. Dia nyimpen tuh. Ditimpen sama dia. Takut banget. Katanya buat bareng-bareng. Yang atas. Yang bawah buat saya. Yang bawah enak tau. Iya. Donde-onde. Tadi gue liat tuh. Kanika. Ada apem. Kenapa sih tiba-tiba marah. Bagaimana kerja kamu nih. Maksudnya. 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 Hehehe. 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 Ini orang tuh yang mau kebiasaan. Kalo udah mulai palanya botak. Pasti ngalangin gua. Hehehe. Kalo palanya ga botak ga ya kemarin. Gak. Kalo ga ada rambutnya ga ngalangin. Gak apa kemarin marah-marah. Kemanan. Kamu jawab. Kamu jawab kemarin. Ya. Semua-semua. Gila. Ledak semua. Ya. Semua-semua yang kena ilang. Komandan lemes loh. Kau batin. Cuak. Hehehe. 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 Coba cuak doang. Cuak doang sembuh. Cuak belakang. Ya komandan. Mbak Devi sudah kesini tadi. Sudah klarifikasi sama saya. Bahkan karyawannya sampe dipecat. Kan kasian. Ya Mbak Agus dong. Bagus. Luh. Orang nyinyir di piara. Kaming di piara. Ya. Kasino dong. Masih butuh pekerjaan dong. Luh. Tapi gara-gara dia. Iya. Masih minta. Gara-gara kamu. Kita gak ada yang nyuruh. Kita gak ada yang nyuruh. Ditegur aja. Kalau gak ditegur disapa. Ah tegur disapa. Tegur disapa. Tegur disapa. Lagi kalau posisinya dibalik. Misalnya orang di kantor ini. Yang nyinyir ke orang lain. Ya. Komandan ikut malu karena kantornya jelek. Pasti dipecat. Ya wajar. Dia bergitu. Karena ulangnya. Karena dia mengkritik doang sih. Karena pake seragam. Karena pake seragam. Karena pake seragam. Apa minamarketnya. Ada yang mau kamu sampe kan? Kalau menurut saya nih. Padika. Sebenernya padika. Tentalah. Deket banget. Tentang kalau saya pada soro. Disemprot lagi. Disemprot muka saya dong. Hah? Jangan di depan muka saya. Oke. Padika. Semangat yang langsung saya. Oh. Wah. Parah banget sur. Tuh. Video ini. Ih. Orang lagi liat video. Main game dulu ya. Masih aja main game gitu-gituan lu. Video? Mana sih? Video tadi. Tuh. Iya. Ini. Tuh. Dia bikin video. Video karena udah dipecat. Tuh. 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 Tekotek. Di komen gue gara-gara videonya. Tekotek apa sih? Ya bro. Tekotek apa sih? Tadi. Oh. Tekotek tuh takut. Ayam lagi lu jawab. Gua iya lagi. Ayam kali ya. Takut. 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 Nah kalo kayak gini. Wen. Terus diliat orang banyak. Terus trending lagi. Terus nanti orang pada kemari dong. Nah ini. Resikonya. Pasti orang pada demo-demo lagi. Gua mau perasaan ya. Setiap kali yang nulis script rusdi. Pasti banyak yang demo. Iya iya. Ini perasaan gua doang kali ya. Perasaan gua doang. Eh namanya juga ibu-ibu pengen rumahnya rame. Iya. Yang Nemo juga banyak banget laki biasanya. Iya makanya. Kak Gengar. Gua kata juga apa ya. Ha ha. Gua kata juga apa ya. Ha ha ha. Apa sih? Gak-gak gua bilang juga apa. Apa? Komentar-komentar negatif ada di dalam postingan gua tuh. Gara-gara si Pahrul pegawai itu dipecat. Rame sekarang instagram saya. Gua kata juga apa. Ha ha ha. Gua kata juga apa. Ha ha ha. Ngapasih. Ha 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 ha. Alang ibu si. Malang ibu si. Ya komandan salah sendiri. Orang kalo kasih komentar. Kasih keditikan udah biasa aja. Gua cuman bilang. Heh sini. Ha 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 ha. Saya kan cuman bilang ditegur aja ditegur. Kau bisa dipecat. Ditarik. Saya bilang kan ditegur doang. Kau bisa dipecat. Apa sih lu suruh? Ditarik lu. Ya rambut udah mau kosong lu. Ayah bocah lu berdua. Bukan masalah begitu komandan. Masih kan kadang-kadang orang penerimaannya beda-beda. Bosnya mikirnya itu udah menyinggung komandan. Bosnya kenal sama komandan. Karena untuk menjaga nama baik perusahaan akhirnya. Pasti rame ini. Ha 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 ha. Halo. Siap. Siap dan. Baik. Siap salah dan. Oke. Iya iya. Akan segera saya selesaikan masalah ini. Terima kasih. Dari kantor pusat nih. Saya ditegur karena sudah banyak komplain-komplain yang masuk sampai kesana. Wah gimana nih? Kan gua bilang lu ga apa. Ha 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 ha. Gua bilang lu ga apa. Ha ha ha. Komandan harusnya ngomong sama bosnya. Bagian ngapain sih. Awal-awalnya juga ngapain tiktokan. Kan tujuan saya tuh benernya. Pengen mensosialisakan kepada masyarakat. Dengan gaya-gaya langsung. Tidak lewat situ harusnya. Astagfirullahaladzid. Wajib. Kan. Wajib. Bantu Wen. Wajib. 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 Tolong selesaikan. Wajib. Gila-gila aja tolong selesaikan. Tolong lo yang bisa disini. Sebentar. Sabar-sabar. Sebentar. Sebentar. Berita pekerjaan. Sebentar. Perwakilannya satu orang yang bicara sama kita. Satu silahkan di luar. Sisanya di dalam sini. Tembak. Tembak. Tauin. Ngomongnya sama kita. Ya. Perwakilannya siapa? Saya. Saya. Saya perwakilannya. Masuk. Masuk. Satu orang mana? Siapa? Kamu? Diam yang lain. Mau ngapain? Wah. ini saya dari Buat sini siapa namanya Nopal Oh saya dari Apem apa itu Apem asosiasi pegawai minimarket Indonesia ini mana-mana-mana Pak Apem Indo maksudnya mungkin Pak jangan ditanya Pak dia kayak lagi kedinginan dah kenapa emang tuh kemeter brogi bikin-bikin aksi gini kenapa kami menuntut komandan Andre karena komandan Andre membuat teman kami dipecat namanya Farul orang ada-ada demo ikutan joget ada idealah iya iya Bang mohon maaf sebelumnya kasih tau temen-temennya ini masalah sedang diselesaikan ini sepertinya ada miskomunikasi antara komandan kami dan bosnya Bang Farul tolonglah beri kami kesempatan untuk saya menyelesaikan ini ya jadi begini Mas Firo kan ini kebetulan maksudnya nanti diselesaikan sama bosnya tadi bosnya juga udah ketemu sama komandan kami jadi sekarang silahkan dibawa pulang temen-temennya ya Mak Samohong tenang ya kita akan selesaikan oke dibawa aja temen-temennya pulang nanti akan dapat kabar terbaik ya kalau bisa secepatnya ya Pak baik 1x24 jam berapa 2x4 ya ya tenang aja oke siapa kayaknya kurang dari 1x24 jam Mas tenang aja masalahnya bakal selesai biasa kita satu setengah jam saat episode itu minggu hari berikutnya kita ya kita kabarin ya oke terima kasih ya makasih semuanya ya silahkan Mas ya mukanya kecewa nah musuhnya Samohong silahkan nanti diomongin lagi ya jadi musuh gini dan lihat 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 jadi ramai kan gua gua katnya juga api gua katnya juga api gua katnya juga api kan lu yang ngomongin tiba pendek banget eh kalau mana tapi akunnya juga udah hilang ya apa akun tiktoknya juga hilang kan masa kan jadi di band kan akunnya hilang di report apa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf maaf saya denger tadi ada ribut-ribut ya iya bu jadi makin kacau ini gara-gara kemarin dipecat karyawannya kan saya bilang jangan dipecat bu Devi gara-gara saya aduh kan maksudnya ini terjadi miskomunikasi maksudnya dari kantor kami kan hanya menegur ada bawahan anda yang membuat video seperti itu tapi tindakan dari ibu Devi malah memecat makanya itu memicu orang-orang pada aduh saya malah nggak nyangka ya sampai kayak gitu ya kejadiannya ini dua perwakilan dari temen-temen apem 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 saya pekerja disini saya mewakili jadi baiknya gimana ya boleh nggak kami bertemu dengan Farulnya langsung oh kalau gitu saya telepon aja dulu ya halo assalamualaikum Farul ini ibu kamu bisa datang ke sini nggak kita tabayun aja dulu ya supaya masalahnya cepat selesai hah kok nggak mau kenapa emangnya aduh nggak mau gimana ya saya kasih dodol dodol ongkos kali ongkos gua iming-iming dodol nggak ada yang lebih bagus ya iming-imingnya kok dodol ya korma mungkin korma ya sudah korma ya korma ada bu korma emang juga ada deh ya kita coba ngomongin baik-baik gitu nggak akan ditahan nggak akan ditahan nggak nggak akan diapa-apain cuman diajak ngobrol aja tabayun gitu ya aduh tetep nggak mau nih Pak Andri nih coba Rul sini ya Rul hehehe jangan emosi ayo aja yang temen-temen kenal nah bukannya saudaranya Ayu ha oh saudaranya Ayu saudara Ayu lempes banget mulut lo emang emang enggak 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 ada yang tahu kan jadi tahu oke saya telepon hehehe hahaha Oh saudaranya Ayu saudara ayu mau telepon dulu nih bukan sebenernya bukan tadi ketemu tepon-tepon bukan jauh ini tadi menurut saya nggak tepon-tepon Pak Rul lu kemarin dan ditanyain nih temen-temen lapor Pak kan udah dibayar masa lu nggak masuk-masuk likely enggak Set els Talk aan Ya udah ya tuh katanya lagi OTB Yaudah 구76 Ya alhamdulillah kalau dia udah kesini kita bisa kלי fkasih ya mu Yas menongkr relationship ya mudah-mudahan masalahnya bisa selesai Terima kasih Belum di belanjain ketupat. Belum di belanjain ketupat. Belum, belom. Pendapatannya ga tetap. Eh jangan gitu, rejeki tuh ga ada yang tau. Ga ada tau. Ga ada tau. Farul kalo ga mau kerja lagi di minimarket, bagaimana kalo Farul kerja di minimarbot? Nah. Kalo ga di tempat paman saya bikin kubah ngelas mau. Repot. Baik aja kan. Gw udah gila ga semangat ngatain orang di... Shhh tak tau nama yang lain. Di. Lu siapa ditutupin? Lu jadi Blackpink ditutupin begitu. Lu tutup-tutupin. Lu jadi komandan kan jadinya begini nih. Urusannya panjang. Lu duduk aja dulu si. Gua ga bisa curat kan. Gua bukan mama dede. Beda dong. Beda. Luang gimana lang? Lu lagi lemes amet sih mulut. Lah. Saya ga tau kan emang berdasar sodara. Iya keceplosan tadi. Shhh. 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 Eh. Halo. Kamu baru datang. Sorry sorry. Iya. Kita yang panik dong. Aku ga bisa sendiri pengen diajak main apa? Oh iya. Abis itu kita main. Bang buat buka ya. Komandan pesanan kayak biasa lah. Oke. Makan. Ini siapa? Ini orangnya. Nih. Ini siapin makan. Yuk. Iya bang. Mukanya rata. Ini yang di video ya? Iya. Iya bang. Iya. Lu takedown deh. Lu hinta maaf deh. Lu takedown aja. Engga lah ngomong orang udah rame. Begitu gua takedown. Lah kok malah kagak mau. Engga mau gua di viral. Lu tuh. Heee. Cik wajib. Jangan kepaceng. Oh Ji, duduk Cik. Bukan. Gue ngomong apaan nanti sama komandan? Ngomong apaan? Kamu tuh membuat keruh suasana. Ya kan sih ngomong sesuai fakta. Kenapa keruh? Air lo. Eh bercanda pak. Lu sih di bawah. Lu takedown tuh video, udah. Lu bikin gua puyok aja lu. Ini modelan kayak gini emang pengen masuk ke penjara nih? Caaay! Pengen nyari mangsa kan lu di penjara? Pengen, pengen. Ini kayaknya, saya kalo gini gak mau ikut campur. Kenapa? Pengen ngapa ikut tes urinnya. Suruh dia. Kenapa? Tuh, keringetan. Oh keringetan. Gimana nih lu jangan pada bercanda aja. Bukan masalah bercanda, kamu yang bercanda. Bang Pakhrul yang mulai muan. Pasti gak bercanda pak, saya fakta itu ngomonginnya. Pakta akhirnya jadi bikin rame mas Pakhrul. Yaudah pokoknya ini gua gak mau takedown tuh video. Eh deh. Ya Allah biar gak gandung. Kita gak mau maksa. Bukan, bukan kita. Kita juga gak nuntut kamu untuk takedown. Cuma ini ada miskomunikasi. Ah udah apa? Gampang pada ngomong gue cabut ya. Eh gak kemana. Balik gue. Astaga aku. Aje lo. Kok dimana pulang? Tadak gue gak mau ketemu sama komanda. Nona duduk dulu. Oh iya. Nona duduk dulu. Nona? Nona. Dia kan ada rambut gue panjang. Ini bikin kontennya itu gimana? Kami minimarket itu kan. Iya. Ya Pak. Keringetan banget kamu. Gugup gue gugup. Udah ditasurin Wen. Salah. Ini visi makasih ya Pak. Artis baik. Kenapa kamu keringetan? Gugup Pak. Mana coba. Oh. Beda dong. Bukan guru. Bukan guru. Bukan guru. Saya bermaksud ingin berbicara mengenai persoalan yang kemarin viral itu. Oh iya boleh Pak. Saya tidak marah kok. Oh iya. Baik banget komandan ma. Boleh. Udah makan belum? Belum mbak. Pak ini ada menu spesial hari ini. Pas banget buka puasa. Ah tuh. Terong kecap. Terong kecap. Eh tadi. Apa sih kok ada beginian segala? Ya emang iya bener itu enak banget. Alhamdulillah. Cukain dulu dong. Gula itu. Eh Ajan ayo buka dulu yuk. Kari kita berbuka dulu yuk. Oh iya dah yuk. Break dulu ya temen-temen. Itu gue makasih. Kasian crew kan buka. Eh kita siapin makanan dulu buat yang lain. Yuk buka puasa yuk. Berbukalah dengan yang man. Manis. Mantap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum tuwabika amantu wa laa rizkika abta tabi rahmatika yaa rahma rahmin. Amin. Buka puasa dulu ya? Sudah harapun ya pak. Ini manis. Enak. Buka puasa. Bilum dulu. Dan. Ya. Buka puasa ya. Iya. Yang dicolok kan itu. Oh yang dicolok. Oh yang dicolok. Yang nganget dulu. Yang nganget dulu. Ini biar agak adem aja gitu. Andika. Kayaknya ngeliatin lu dari tadi. Eh. Sudah berapa lama pak Rul bekerja di minimarket? Saya 2 tahun pak. 2 tahun. Oke. Pegahai minimarket tuh belanja bulanannya di minimarket di tempat kerja atau enggak sih biasanya? Iya biasanya ada. Jadi. Kita digaji nanti ada uang yang dipoto untuk dipakai belanja di toko itu. Oh. Jujur lu. Jujur lu. Kalo ditanya. Jujur lu sabar. Ini kan gue deg-degan dari tadi. Meningkatnya pake gue. Iya pak. Kamu katanya suka makan kerupuk kayak dia ya. Orang dia lagi. Bawaan lapar pak. Gaguh. Muka puasa juga pelan-pelan dong. Gimana nih. Katanya kamu kan kasir ya. Iya. Pernah gak sih saat closingan uangnya kurang? Oh itu wajar pak. Itu gimana tanggung jawabnya? Ya kita ganti. Ganti? Ganti. Tapi tergantung kalo kecil mah gak usah. Kalo yang gede. Biasanya loss kembalian baru ganti. Baru ganti. Kenapa berapa paling gede? Aduh sebut boleh nih. Ya kenapa biasanya kalo kurang tuh kenapa? Biasanya. Kepake? Enggak dong asap rela sih mancingnya jago banget pak. Udah keluar jangan dipanggil lagi nih. Iya iya iya. Terus kenapa biasanya kurang? Biasanya kita kadang-kadang suka salang hitung. Ngembalikan. Di tarik tunai 500 ribu ngasih 600. Cepenya gak kehitung gitu. Tapi ada standar keramahan tertentu gak sih sebagai pegawai minimarket. Oh ya itu dituntut keras pak harus ramah terus. Dulu lagi saya jomlo pagi-pagi saya rajin banget ke minimarket jam 7 pagi. Kenapa? Biar diucapin selawat pagi. Iya. Gak ada yang ngucapin kali ya. Jadi setiap hari closingannya selalu ya? Iya gak setiap hari dong pak kadang-kadang aja. Kalo lagi stok opnam ada yang suka ilang-ilang gitu pak? Ada yang ngutil segala macem. Oh itu ada. Pernah ngegepin orang ngutil? Yang ngutil gue. Eh ntar dulu. Sur gimana ceritanya opnam ilang. Stok opnam tuh meriksa barang. Beda. Bukan dirawat. Bukan opnam dirawat. Lo udah salah semangat lo. Nah. Maaf ya bang. Iya gak pape. Dibayar tadi. Ini beberapa orang menilai. Pesona kamu tuh mirip dengan almarhum sahroji. Bu Olga. Olga siaputra. Olga siaputra. 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 Siaputra siaputra. Siaputra siaputra. Siaputra siaputra siaputra. Siaputra siaputra siaputra. Ya minimal yang kita kenal dan. Saya kenal lagi. Kita. Bukan saya. Kita. Ya emang semua nama disebutin. Itu tetangga saya udah almarhum. Lu mirip gak sih dengan almarhum. Siaputra. Sebenernya kalo di bilang mirip gak tau ya. Itu kan nilai dari orang. Tapi kalo emang dari gaya. Saya pure ngikutin dia. Tapi emang lu mengidolakan. Mengidolakan. Role model. Olga ya. Oke oke. Nah tapi kalo Riva ini tuh siapanya kamu. Riva ini temen yang awal bikin rame. Di tiktok. Iya soalnya katanya nih konten-kontennya. Suka bagi-bagi duit nih ke pegawai minimarket. Wah baik. Itu duit beneran atau boongan? Iya beneran dong. Abis itu dibalikin lagi? Enggak dong. Tetep dibagi ya? Dibagi beneran. Iya 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 iya. Kesi lo iseng. Gue lagi deg-degan nih beneran beneran. Udah pernah kecedot kontener belum ditengar? Apa kaitannya? Pake minimarket apa kecedot kontener. Mau nyoba gak? Oke. Ayu. Katanya Ayu tau. Farul ini punya kentut yang unik. Hah? Emang iya Rul kentut lu unik? Nah gak tau lo yang ngomong dia. Ya dia ngomong bukan gue yang ngomong. Ini gue tanya mau sama Andan. Coba kita tungguin lu kentut. Emang bener Rul? Gak tau pak. Katanya kamu punya kentut yang unik. Enggak ah. Rul. Apaan lagi? Maaf nih gue mau nanya. Itu pala lu rembes ngapasih? Soal kemarin yang katanya Andan dicat. Sebetulnya saya. Malah ngomongin disini. Oh iya oke. Maaf dan siapa pindah Mayu ayo. Udah ya lu sama pak komandan. Lu ninggalin gue. Eh biarin aja lu kan bisa mandi nih. Saya tuh mau kasih tau kalo kemarin itu terjadi salah paham. Nah ini ada Bu Devi. Alhamdulillah udah dateng kesini ya. Iya iya iya. Aduh. Jadi. Mau di omongin nih. Jadi kemarin ini. Saya kan. Maaf nih agak tersinggung dengan kata-kata anda waktu di komen. Tentang. Tapi itu cuma ngertik pak. Iya makanya. Saya akhirnya bilang ke Bu Devi untuk ditegur nih. Ternyata malah dipecat. Saya sih gak nyuruh mecat gitu. Saya bilang. Kasian kalo dipecat. Iya sebenernya sih tujuannya juga baik. Supaya dia juga menyadari kesalahannya gitu. Nah kalo gitu saya sekalian minta maaf nih mas Pak Rul ya. Oh jadi bukan bapak yang nyuruh pecat? Bukan. Ya kan saya yang mecat kan saya bosnya. Ya kan saya kira ibu yang suruh dia. Nah makanya kan jangan menuduh. Kalo saya tuh gak mecat sebetulnya. Gitu ya. Jadi Pak Rul. Gimana kalo gitu. Cuk. Jangan dong. Reporter main ngomel. Kan berarti mas Pak Rul kan udah gak kerja lagi nih. Iya. Jadi besok. Mulai kerja lagi di minimarketnya ibu. Ya. Enggak Bu. Maaf banget nih. Saya biar baginya punya harga diri. Hah. Saya juga sekarang kan udah rame Bu. Udah dapet endorse dari video-video saya yang rame. Eh cuma kan pendapatannya gak tetap. Eh jangan gitu. Rejeki tuh. Gak ada yang tau. Gak ada tau. Tempe. Gak ada tau. Falu kalau memang gak kerja lagi di minimarket. Gak ada tau. Bagaimana kalau Falu kerja di minimarbot. Gak ada namanya. Gitu ya. Gitu ya. Kalau nah di tempat paman saya bikin kubah nulas. Mau nih. Gitu ya. Repot. Naik aja kan ini. Jadi endorse-an udah banyak sekarang ya. Alhamdulillah. Tapi gak sakit hati dong membuat Bu Devi sama saya juga gak kan. Iya dikit nih. Ini kan bulan baik nih. Tapi kan jadi terlalu rame nih. Orang-orang masih banyak yang protes ke sini. Dihapus ya? Enggak Kak. Udah rame pak Atau ga, anda mau ngapus videonya Atau nah, susur-sus jangan pake pisang Eh tusuk pake pisang Atau mungkin bikin aja video Bahwa kita sudah berdamai Ya gitu Gimana? Salam bro Masih tuh aja sih mau trawe Ada orang beli diambil begitu Tau Ya, Farul ya Solusinya ya video Video berikutnya aja next video Bikin video yang berikutnya Video tentang kita sudah berdamai Narifikasi ya? Boleh, tapi kalo buat takedown saya ga mau Jadi ga mau kerja lagi di tempat Engga bu Emang kamu kerja apa? Sekarang endosan saya lumayan bu Saya sekarang ongkang-ongkang kaki di rumah Kamu ongkang-ongkang kaki di pohon kan? Malam Jumat Ya udah gapapa ga usah dipaksa Kalo memang dia tidak mau, tidak apa-apa Jadi gimana? Saya memang denger Dia ini baru-baru aja dikontrak buat endorse kos kaki toke Ya Mencil banget pak Gak muatnya kita ya Ya begitu ya, Bu Devi gapapa ya Yang penting saya udah klarifikasi sudah minta maaf Yang penting Pak Andre nya sudah legowo ya Saya sudah legowo Ini pelajaran juga buat saya Ya ini juga pelajaran buat saya Ada satu lagi Ada karyawannya di tempatnya Bu Devi Tolong ditegur juga Karena kemarin waktu saya kesana Ya saya bilang agak kasar sih Minggu lalu saya kesana Kan saya beli susu Harganya 20 ribu Kemarin saya kesana Ternyata harganya 15 ribu Hah Saya tanya sama mbaknya Mbak susunya turun ya Gitu dia marah Wala